It's a lot for me, as it is already changed my life. A standout performance by Putri Ariani. Oh, yeah. Yes, I wanna ask you your thoughts. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Taribus TV. Welcome back to channel Taribus TV. Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar berita tentang Putri Ariani hari ini. A standout performance by Putri Ariani. Oh, yeah. I wanna ask you your thoughts on her performance and if she has what it takes to win AGT. Well, she does, I mean, you know, this is, I mean, she's what, 17 years old and she's come all the way from Indonesia and I, I mean, I can't, I can't think of being, however, she Putri Ariani bersama Simon Cowell diundang ke saluran TV Amerika. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Simon Cowell bocorkan penampilan duet Putri Ariani di final AGT 2023 nanti. Simon Cowell, itu akan jadi sensasional. Produser musik ternama dan juga juri Amerika Skotelan 2023, Simon Cowell, beri bocoran soal rencana penampilan duet untuk Putri Ariani di malam final AGT. Bukan untuk melebih-lebihkan, tapi dengan melihat kemampuan Putri Ariani, Simon Cowell merasa penampilan duet Putri itu akan menjadi sensasional. Aku mengatakan ini bukan untuk melebih-lebihkan, tapi kami hanya mengonfirmasi seseorang akan duet dengan dia di final, kata Simon Cowell yang dikutip dari Youtube The Bus. Dan aku pikir itu akan jadi sensasional, sambungnya lagi. Tanpa menyebut siapa penyanyi, yang dimaksudnya akan duet dengan Putri Ariani, Simon Cowell hanya memberi bocoran penyanyi itu adalah sosok yang dia kagumi. Seseorang yang aku kagumi akan tampil duet dengan Putri Ariani, ucap Simon Cowell. Simon Cowell yang baru ini membagikan kabar itu, mengatakan ada kemungkinan Putri Ariani belum mengetahui akan adanya penampilan duet dia di malam final. Kami baru mengonfirmasi duet menakjubkan untuk dia, bukan untuk penampilan tapi untuk result show, kata Simon Cowell. Aku rasa dia belum tahu tentang duet ini, imbu Simon Cowell. Simon Cowell diketahui merupakan produser musik dan orang di balik terbentuknya grup populer One Direction. Dia juga orang di balik terbentuknya Fitch Harmony, grup Camilla Cabello, sebelum dia memutuskan untuk keluar. Simon Cowell pernah menjadi juri untuk DX Factor Inggris. Britain's Got Talent, America's Got Talent, Canada's Got Talent. Sementara itu, saat melihat Putri Ariani, Simon Cowell merasa yakin bahwa karir putri di dunia musik akan bersinar. Jika passion dia adalah menyanyi untuk seumur hidupnya, dia benar-benar akan punya karir yang sangat sukses, ucap Simon Cowell. Dikenal sebagai juri yang tegas dan keras pada peserta audisi, Simon Cowell merupakan juri yang memberikan golden buzzer untuk Putri Ariani di babak audisi American's Got Talent 2023. Saat itu, Simon Cowell menunjukkan ketertarikannya pada suara Putri Ariani, usai penyanyi berusia 17 tahun, dan asal Indonesia itu menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, yaitu Loneliness. Simon Cowell langsung naik ke atas panggung untuk menghampiri Putri Ariani dan memintanya menyanyikan lagu lain, di mana Putri kemudian menyanyikan lagu yang berjudul Sorry Seem To Be The Hard This World, milik Elton John. Penyanyi muda dan berbakat, Putri Ariani dikabarkan akan duet bersama orang terkenal dalam pertunjukan final American's Got Talent 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh Simon Cowell, juri dari AGT 2023, dalam wawancara singkat. Menurutnya, sosok Putri Ariani yang masih muda dan berjuang mengikuti AGT 2023, merupakan hal yang sangat luar biasa. Dia luar biasa, dia yang berusia 17 tahun, datang jauh-jauh dari Indonesia. Saya tidak bisa berpikir betapa tegangnya itu seharusnya. Tapi dia memiliki suara yang brilian. Luar biasa, ucap Simon Cowell, yang dikutip dari kanal YouTube The Bus pada Rabu 13 September 2023 kemarin. Tak hanya itu saja, Simon Cowell juga membeberkan bahwa Putri Ariani akan tampil bersama penyanyi terkenal di panggung final AGT 2023. Kami baru saja mengonfirmasi akan ada hal yang sangat luar biasa, yaitu duet yang luar biasa untuknya di malam final nanti, ungkap Simon Cowell. Meski begitu, Simon Cowell tidak mengungkapkan lebih jauh siapa yang akan tampil menemani Putri Ariani saat di babak itu. Simon Cowell hanya menyebutkan bahwa orang tersebut adalah sosok yang ia kagumi. Penampilan Putri Ariani dalam babak final AGT 2023 akan ditayangkan secara langsung melalui TV NBC. Acara ini akan tayang pada selasa tanggal 26 September 2023 mendatang. Sebagai catatan, untuk babak final AGT 2023 ditayangkan pada malam hari waktu Amerika Serikat atau pada Rabu 27 September 2023 pagi waktu Indonesia. Selain saluran resmi NBC, para penonton juga bisa menyaksikan penampilan Putri Ariani di babak final AGT 2023 melalui kanal YouTube resmi Americans Got Talent 2023. Biar menang AGT 2023 dan bawa pulang uang senilai 15 miliar rupiah, ini yang harus dilakukan oleh Putri Ariani. Putri Ariani baru saja tampil di babak semifinal Americans Got Talent 2023. Pada penampilan live show, Putri Ariani berhasil membuat para juri terpukau dengan membawakan lagu milik band YouTube. Penampilannya di Los Angeles, Amerika Serikat itu pun menuai banyak pujian dari para juri. Besar harapan masyarakat agar Putri Ariani bisa keluar sebagai juara Americans Got Talent 2023. Perpukauan putri dari Putri Ariani. Saya ingin tanya perpukauan Anda tentang perpukauan dia dan jika dia memiliki apa yang terlalu untuk menangkan AGT. Saya ingin tanya. Terima kasih telah menonton!